Pemirsa jumlah masyarakat yang berkunjung ke Museum Aditya Warman Padang, Sumatera Barat selama 2018 mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Kepala Museum Aditya Warman, Adi Saputra, saat menggelar jumpa pers dengan sejumlah awak media di ruangan Museum Aditya Warman, Kamis Petang, menyebutkan hingga awal Desember 2018 jumlah pengunjung mencapai 130.469 orang dengan penjualan tiket masuk mencapai 185.003 juta rupiah. Menurutnya pada 2016 jumlah pengunjung museum hanya 124.556 orang dan pada 2017 naik menjadi 126.884 orang. Salah satu faktor yang mendorong tingginya kunjungan adalah kehadiran pusat peragaan IPTEC yang baru saja diresmikan November 2018 lalu. Adi menyampaikan dengan kehadiran pusat peragaan IPTEC tersebut membidik segmen generasi muda untuk mau berkunjung ke museum karena mereka akan mendapatkan pengalaman baru. Dengan adanya pusat peragaan IPTEC tersebut dapat memberikan warna baru dan meningkatkan kunjungan ke Museum Aditya Warman. Ia menargetkan pada 2019 pendapatan asli daerah dari tiket pengunjung sebesar 160 juta rupiah. Selain itu pada 2019 pihak museum mendapatkan alokasi dana khusus dari pusat senilai 1,8 miliar rupiah yang akan digunakan untuk perawatan, atraksi, dan publikasi. Tidak hanya itu, Museum Aditya Warman juga berencana mengangkat sejumlah atraksi seperti pagelaran komedi tunggal dengan bahasa Minang. Saya ini tercatat Museum Aditya Warman memiliki 6217 koleksi terdiri atas beragam kategori meliputi Geologika atau Geografika, Biologika, Etnografika, Arkeologika, Historika, Numismatika atau Heraldika, Filologika, Kramologika, Seniru Padang, Teknologika. Pengelola Museum Aditya Warman Padang juga menghimbau masyarakat yang memiliki koleksi benda yang unik dan antik untuk dapat menghibahkannya ke museum. Diharapkan agar seluruh masyarakat, khususnya dunia pendidikan, untuk memanfaatkan keberadaan museum dengan mengadakan beragam aktivitas. Agenda kita itu bagaimana memperkaya atrasi-atrasi di museum ini sehingga museum ini menjadi menarik dan diminati oleh para generasi muda. Tanpa adanya atrasi, tentu museum ini sedikit vakum dan mati. Dengan adanya alokasi DAK yang kita terima, kita bisa memperkaya permainan-permainan sesuai dengan selera anak-anak, sesuai dengan umurnya. Tahun ini sampai awal, sampai akhir November, PAD kita 184 juta lebih. Masih ada satu bulan lagi penambahannya. Itu sudah melebihi, sudah melewati target 42,6%. Jadi capaian kita sampai akhir November itu 142,62%. Dari Padang Budi Sunandar, Ainis melaporkan.